Jadi, pasar panjang ini kendalanya tersendiri juga. Masalahnya lain juga. Jadi, beberapa waktu yang lalu, sepertinya pemerintah kota tidak akan membiarkan ini. Karena pejiwari kota sudah berkunjung ke pasar baru, tempat induknya pasar panjang itu. Dan di sana beliau telah melihat apa yang menjadi persalahan. Halo pemirsa podcast, inilah Kendari. Kerjasama dengan Sustrad TV kembali hadir, menyapa Anda. Dan seperti biasa podcast hari ini, kita akan membahas beragam isu yang terjadi di kota Kendari. Dan kita bahas hari ini mengenai persoalan pasar. Nah, seperti kita ketemu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu, Satpol PP kota Kendari gencar melakukan penertiban para pedagang pasar ilegal. Sebenarnya, di sisi lain, mungkin mereka tidak ingin menerbitkan. Tetapi, di sisi lain, ada peraturan daerah atau perda yang harus ditegankan. Nah, terkait dengan topik kita hari ini, saya sudah kedatangan, Kasat Pol PP, kota Kendari, Bapak Samsu Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, sudah hadir di podcast inilah Kendari. Dan ini pertama kali barangkali, Pak. Saya akan membangun di podcast inilah Kendari. Baiknya, Pak Samsu sih langsung saja, dan kita langsung saja berdiskusi terkait dengan tema kita, yaitu tertipkan pedagang ilegal. Nah, bisa diberikan gambaran dulu kepada pemirsa podcast inilah Kendari terkait dengan kondisi pedagang-pedagang yang ada di wilayah kota Kendari. Iya. Persoalan pedagang, PKR, persoalan pasar, itu menjadi persoalan mungkin hampir semua kota, walaupun tidak semua. Dan inti resiko dari perkembangan kota. Saat ini kota Kendari, memang kegiatan PKR itu bertumbuh. PKR bertumbuh, pasar tumbuh itu bermunculan. Ini terkait dengan, ada hukuman yang menunggu tahun-tahun kemarin, kasus COVID-19, yang membatasi semua pergerakan kita, bahkan ekonomi hampir sedikit goyang. POP itu banyak PHK. Banyak PHK di perusahaan-perusahaan. Jadi, ada sebagian dari mereka yang kena terdampak PHK itu beralih profesi sebagai pedagang dadakan. Baik yang di pinggir jalan, di tempat-tempat fasilitas publik, mungkin sebagian yang masuk pasar. Nah, inilah sampai awal tahun 2022 kemarin, ini sudah kami pantau tempat-tempat titik-titiknya, dan ini akan menjadi problem tersebiri bagi kota. Hadirinya PGW di kota yang baru, dengan tagline-nya Kendari Bergerak, itu memicu kami di birokrasi pemerintah kota, dibentuklah Satgas Penataan Kota dengan SK Wali Kota. Ada beberapa divisi di dalamnya. Salah satunya Penataan PKM dan Pasar, termasuk ada juga divisi penasiban. Jadi, melalui Satgas inilah, ruang kami untuk berkoordinasi dengan dinasinya terkait dalam hal Penataan Kota. Dalam Satgas itu ada beberapa persoalan yang muncul di kota Kendari, yang salah satunya itu PKM dan Pasar. Dan ini sekarang, kami, walaupun sosialisasinya sebenarnya sudah lama, dan sudah berulang, tapi ini ada semangat baru di dalamnya, itu kita mulai tumbuh bergerak bersama, dalam koordinasi dengan OPD terkait, dalam penyelenggaran PERDA itu, dalam Satgas, sehingga kita akhir-akhir ini gencaran melakukan proses untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, kepada pedagang, sosialisasi-sosialisasi yang kita lakukan, baik itu surat, maupun interaksi langsung dengan pedagang. Dan di tim Satgas itu, ada salah satu bidang di Satp OPP, yang mencoba menelusuri terlebih jauh. Jadi mereka berkegiatan, pagi, siang, bahkan kadang malam, untuk mencoba menyertifkan pedagang ke-5 secara persuasif, yang pada akhirnya nanti mungkin kami akan ambil langkah-langkah tegas, dalam langkah penyelenggaran PERDA. Tentunya hasil kajian dengan OPD teknis lainnya. Demikian. Tapi kan ini kalau kata-kata sosialisasi, Pak Kasap, ini kan saya kira sudah lama dilakukan. Wali kota terdahulu pun juga sudah pernah melakukan sosialisasi-sosialisasi, bahkan sudah melakukan penataan, contoh saja di Pasar Lawata, mereka sudah dipindahkan di Pedis Market, dan lain sebagainya. Nah, sampai kapan sosialisasi ini dilakukan? Kapan PERDA-nya ditegakkan? Jadi, ini pertodang banyak pihak. Kenapa itu persasif terus? Jadi, masalah besarnya itu karena ini dia sudah mulai menjamur. Sudah mulai menjamur, dan kami mulai bertahap menyisiri satu per satu titiknya. Jadi, beberapa waktu yang lalu, di pasir jelas publik, di Taman Talia, di dekat Jembatan Kuning, Nambu. Jadi, itu kemarin sudah operasi seminggu berturut-turut, dan Alhamdulillah itu sudah mulai berkurang. Kemudian di kawasan Kedarbis, pada saat pagi sampai sore hari, itu sudah mulai berkurang juga yang kemarin-kemarin kan, kita sudah sosialisasi, sudah ketemu di kantor calmar, sudah berkomunikasi dengan pendagangnya, bahwa untuk sementara waktu, sambil menunggu tempat yang representatif, perhatian PKM di sepanjang bypass itu, ada kebijakan dari pemerintah, bahwa mereka boleh berdagang, dengan catatan, pengaturan waktu. Jadi, mulai sore sampai malam, pagi harinya itu diharapkan bersih kembali. Dan itu sudah mulai berjalan, kepala bidang saya yang pimpin di lapangan, itu sudah mulai jalan, dan sudah beberapa juga golobak itu, karena dianggung di kantor. Tapi sebenarnya ini bukan persoalan baru, seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini sosialisasi terus, karena banyak pedagang baru. Jadi, kita tidak mau berbenturan di masyarakat, sama orang atau pedagang yang belum paham. Jadi, kita mengingatkan kembali. Tadi saya sudah sampaikan, bahwa ini dalam rangka tugas sargas ini, ada semangat baru untuk, kalau dibilang memulai kembali, si iya. Tapi paling tidak kami berharap, pedagang itu tidak kaget. Karena kita tidak ingin, kita menginjari konfrontasi. Tetapi, pada akhirnya juga kami harus ambil pendagang tegas. Dan ini oleh penjengwali kota, sudah menyampaikan, bahwa batasan sosialisasinya itu, waktunya ada. Jadi, ketika sudah pada titik hadirnya, itu akan kita penegakan. Penegakan. Penegakan verda. Berarti tugas 1 PP ini sangat dilematis, Pak. Iya, sangat dilematis. Di sisi lain, barangkali ini merani, Pak, ya, yang ingin berbicara tidak-tidak juga, misalkan menangkut barang dandangan, para pedagang di sisi lain juga, kita harus logis bahwa ini demi kenyamanan, ya. Kenyamanan pabrik. Jadi, contoh itu kemarin, waktu kami penerbitan di Pasaran Menuhu, di Jalan Kedondong. Jadi, itu pedagang, sudah mempersepit ruang jalan. Jadi, setelah kami masuk pertama, bahkan ada beberapa lapak itu, kita potong, dia punya kanopi-kanopi. Terpaksa dipotong, karena sudah terlalu jauh masuk. Dan sudah komunikasi dengan pedagang, bahwa hari ini, mulai hari ini cukup sampai di sini saja. Batasan pedagangnya. Walaupun itu pun belum memenuhi standar ketentuan kita. Tetapi, pertimbangannya bahwa jalan sudah luas, mereka sudah sepakat. Suatu hari masih oke, dua hari masih oke, begitu masih minggu berikutnya, mulai masuk lagi laporan, bahwa pedagang kembali. Anggota ke sana, pedagang sayur, pedagang tomas, sudah mulai di pinggir jalan ini. Jadi, waktu itu oleh Pak Kabit, mencoba mengingatkan, dengan mengamankan payung-payung tempat jualannya. Diamankan itu dibawa ke kantor. Harapannya, itu jadi pemicu mereka bahwa, iya, ternyata memang tidak boleh betul ini. Ternyata, minggu berikutnya masih juga. Jadi kemarin, saya sudah sampaikan ke penanggungan lapangan, bahwa sekali berikutnya, mohon maaf sekali disampaikan, dagangannya yang diamankan. Disipta, diamankan. Ya, walaupun itu, kalau, kita berada di lapangan pada saat itu, memang, ada, rasa kasihan juga sebenarnya. Rasa ibad. Rasa ibad. Rasa ibad. Karena kita tahu, sadar, bahwa itu, cari nafkah, hanya untuk menyambung hidup, bukan untuk, untuk kegiatan yang menghasilkan, untung sekian ratus juta ke puluhan juta, Tetap, mereka untuk kebutuhan hidup, dalam PKT ini salah. Iya, iya, iya. Tempatnya tidak sinu. Oke. Baik. Nah, Pak Asa, tadi Pak Asa, Pak Asa, sudah ada Satgas, yang dibentuk, artinya dalam Satgas itu, tidak hanya satu PP, yang bertugas, menangani persoalan, pedagang, ilegal, tetapi ada instansi terkait, seperti misalkan, tata kota, dan yang lainnya. Nah, yang menarik adalah, tadi Pak Asa, sudah menyampaikan bahwa, di sini adalah area terlarang, bagi pedagang, dan tidak boleh harus, mereka pindah ke pasar yang, yang legal, begitu. Nah, bagaimana koordinasinya, satu PP dengan tata kota, atau instansi terkait, terkait dengan pedagang yang, sebuah seharusnya ini, harus dialihkan, atau direlokasi ke, tempat yang legal. Iya, ya benar sekali. Jadi terkait itu, kan dinas yang, terliput di dalamnya, dalam rangka, pemberdayaan PKL ini, itu, di dinas perdagangan, dalam UMKM. Jadi kemarin itu, kami sosialisasi, di keluarga rumah, ya, dua hari yang lalu, dua hari yang lalu, terhadap pedagang pasar, pedagang di Jawa Sandara. Jadi, ketika kami panggil, diskusi dengan pedagang, bahwa mereka, iya salah, tapi mereka, paham, mengerti ya, sadar bahwa mereka, sadar ya. Ada yang mereka minta solusi. Jadi, saya sampaikan, kalau minta solusi, jangan disarpo PP, karena kami cuma, menertifkan apa yang, tidak tertib. Silahkan, koordinasi dengan, dinas terkait, dalam hal ini, pedagangnya. Dan pada saat itu, Pak Kadis Pulauan juga hadir. Dan beliau berjanji, untuk mencadikan tempat, atau mencadikan tempat. Tapi kami, sudah nampilkan, bahwa itu ada batas waktunya. Iya, iya. Paling tidak, sampai akhir tahun ini, kalau belum mandat, dengan terpaksa, kami akan tertibkan. Tertibkan lagi. Iya. Dan itu mungkin, sudah skala besar. Oke. Kalau kemarinkan, kami cuma lakukan, patroli rutin, anggota datang, pedagangnya hilang. Begitu. Tunggu sejenak, sejam, dua jam, muncul lagi. Pernah kasus itu, hari Jumat, pagi. Jadi anggota, patroli, mereka pindah. Lalu itu, anggota pergi salam Jumat, saya bilang, coba cek lagi. Ternyata, sudah ada lagi. Sudah suruh lagi, mau kan. Suruh lagi, tertibkan sendiri. Jadi mereka, sepertinya mereka, sudah siap dengan antisipasi, bahwa, pedagangnya ini, pedagangan ini, dia mobile. Jadi, bergantungan petugas, dengan satu, dua gerakan, hilang. Selain, apa, kesannya seperti yang kuji-kuji. Iya, seperti yang kuji-kuji. Tapi, kami berharap, setelah pertemuan kemarin, itu akan ada solusinya. Oke. Karena, kami juga tidak mau, keadaan kontaknya tadi, begini terus. Jadi, terkait dengan, peragakan perla, itu memang begini, bu. Ada dinastik, teknis yang membidangi, secara personal. Iya, iya. Jadi, tarolah misalnya, dengan PUPR, dalam hal itu, tata ruang. Untuk penguang patah ruang, itu kan, mesti ada, izin dari dinas PUPR. Jadi, kami selama ini, terbentuk, dalam, satu tugas, penataan ruang, bentukan dinas PUPR. Jadi, melalui itulah, karena kami, selalu berada di titik akhir, setelah dinas teknis itu, melakukan pembinaan, tarolah misalnya, pedagang yang berada di kawasan, sempadan, atau kawasan yang tidak terbangun, ataupun kawasan yang daerah terbangun, tapi dengan kriteria tertentu. Itu kan yang paham betul itu, dinas PUPR. Jadi, setelah mereka lakukan pembinaan, teguran satu dari mereka, teguran dua, kalau itu juga belum, diindahkan, itu diserangkan ke Satgas, Satpol BP, untuk berada peneritiban. Jadi, kami selalu berada di ujung. Kata penegakan itu, kata setelah pembinaan, tidak bisa lagi dilakukan, oleh dinas teknis. Artinya, sudah pendekatan persuasi, dan sebagainya, tapi, pendekatan persuasi, apa, persuasi, dengan jangka waktu tertentu, ternyata tidak diindahkan, barulah dilakukan peneritian. Barulah diserangkan, penginas teknis, diserangkan ke Satpol, untuk penegakan itu. Oke. Nah, kalau seperti itu, bagaimana dengan kasus PKL, yang di sekitar kampus baru, Pak? Iya. Termasuk kampus baru. Jadi, kampus baru ini, ada, ada, dua, tiga segmen. Jadi, kampus baru itu ada yang, pas bersebelahan, dengan pasar, dengan pagar, kampus. Jadi, itu kami sudah koneksi, dengan pihak kampus, pihak kampus juga, ternyata menginginkan hal yang sama, bahwa di sepanjang, pagar kampus itu, tidak boleh ada pedagang. Dulu itu kan, dia sudah mulai berkurang pelan-pelan, karena sudah berpegang sosialisasi. Terus ada, pedagang yang dipas, pertigaan, melalui musik, kekendali permai kampus. Iya, betul. Pas di pertigaan itu. Jadi, pedagang di situ, ada dua juga. ada yang di luar, area jalan, ada yang di atas loka, yang sisi kiri, kalau ada di kampus. Jadi, kemungkinan yang di sisi kiri, dari kampus ini, kami akan masuk secepatnya. Dan itu sudah, pada surat, yang kami kirim ke mereka, itu sudah, sampai pada, surat, untuk meminta, penertiban mandiri, oleh mereka sebelum kami turun. Penertiban mandiri, berarti mereka sendiri yang bongkah lakangnya. Karena asumsinya, kalau kami yang bongkah, kesannya negatif lagi. Kesannya negatif, dan mungkin, tadinya barang itu masih bisa digunakan, malah jadinya rusak nanti. Iya, iya, iya. Jadi, kita berharap mereka bongkah sendiri, tapi khusus yang di, atas seluruh air, yang di arah seluruh air. Yang di luar itu, yang masuk di wilayah terbangun, itu pembinaan nanti tata ruang, itu karena sudah, koordinasi juga dengan, dengan pihak tata ruang, untuk segera, melakukan pembinaan terhadap area itu. Oke, baik. Nah, Pak, ini ada kesan di masyarakat. Katakanlah kita ambil sampel, seperti yang terjadi di kampus baru. Mulai begitu masuk pintu kampus baru, itu pedagang pakaian, sudah mulai ada di sekitar pinggir jalan, kemudian di wilayah pertigaan, dan lain sebagainya. Nah, ada masyarakat yang berpendapat, kenapa begitu pedagang sudah mulai menjambut, baru dilakukan penindakan. Kenapa bukan pada saat, pada saat 1, 2, 8, yang berdiri, Sapo PP, ada di situ. Ya, inilah masalahnya. Jadi, di awal itu biasanya, biasanya di awal itu pedagang 1, 2, ya, 1, 2. Kemudian nanti, malah makin lagi, makin lagi, makin banyak. Jadi, inilah kemarin, saya sampaikan, rentan waktu COVID itu kemarin, membuka ruang mereka untuk masuk. Jadi, pada saat itu, memang kami tidak, tidak pernah melakukan penerjiba. Alasannya kenapa, Pak? Waktu COVID itu. Waktu COVID? Dari 2019 akhir, 2020 awal, sampai 2021 itu kan, berarti memang tidak ada. Berarti pada momen COVID itu, dimanfaatkan pedagang, untuk bukan lapak. Jadi, pada saat itu, kami memang, karena konsentrasinya ke operasi masker. Jadi, pada saat itu, memang agak longgar mengawasan. Jadi, nanti mulai tahun 2002 awal kemarin, mulai teridentifikasi, karena, di tahun ini juga ada, ada proses pergantian pimpinan. Jadi, itu juga agak melonggarkan pedagang. Jadi, masuk PJ Wali Kota Yang Baru, dengan subges penataan ruangnya ini, memicu kembali untuk melakukan penerjiban-penerjiban terkait dengan PKR yang sifatnya ilegal, termasuk di kampus. Oke. Nah, kalau kita melihat, dari beberapa wilayah, kecamatan yang ada di Kota Kendari, yang menjadi pasar tumbuh, atau pasar ilegal, itu yang paling parah ada di sekitar wilayah mana, Pak? Hampir semua wilayah. Hampir semua. Oke. Jadi, sebenarnya ada juga masalah ini, terkait dengan kondisi pasar kita. Jadi, hampir semua pasar itu, sudah tidak tertib. Taruh dari pasar kota. Pasar kota itu, pendagang sekarang sudah sampai di jalan. Di trotolan bahkan, Pak. Itu, alasan pendagang, salah satunya karena, kondisi pasar yang tidak memungkinkan. Atapnya yang bocor. pengaturan pasar yang sudah tidak, tidak, apa, tidak efektif untuk mereka berjualan. Jadi, mereka lari keluar. Tapi apapun itu, itu tetap salah. Itu contoh. Kemudian, pasar ammenu, yang tadi saya tekan. Sampai ke jalan. Itu juga sudah kami berulang-ruang, melakukan sosialisasi, penerjiban, dan itu akan, tetap akan menjadi, pada akhirnya, mungkin di awal tahun depan itu, kami targetkan sudah, sudah bisa, kami mulai penerjiban secara paksa. Selain pasar kota, pasar, malu mandunga yang di jalan Lasandara, pasar Andung Nuhu, bahkan sampai depan SD itu, kemudian, kampus, di jalan, apa, Andung Nuhu itu, menuju PDAM, ada perempatan di situ, di jalan Badak, jalan lepas, itu sudah mulai tumbuh pasar juga. Dan sepertinya, pemerintah kota ini, butuh pasar, yang lebih besar, dan yang baru. Karena, pertumbuhan bulan-bulan yang sudah terlalu tinggi, kita belum ada penambahan pasar. Belum ada penambahan pasar, khususnya di daerah Nuhu, Puasya. Jadi mungkin, kajian nanti buat kami sampaikan, ke dinas terkait, kebutuhan pasar ini, sepertinya, penting. Karena sudah terseimbang. Pertumbuhan penduduk, kita punya pasar, belum ada yang baru. Bahkan kemarin, di daerah Nambo, itu, pasar yang tidak terpakai, beberapa waktu yang lalu, pasar Nambo itu, itu sudah mulai diakitkan. Dan itu, dulu kan alasan pendagang, apa, tidak, tidak laku, katanya, kalau penjualan di situ. Terus, yang isi juga masih 1-2. Nah, hasil dari penertiban kami, di daerah Nambo itu, di pinggir, pantai Nambo, pagarnya itu, itu ada beberapa pendagang, di sekitar itu, kami sudah, tertipkan secara halus, mereka sudah masuk, bahkan di pasar itu, tadinya lumpuhnya tinggi, itu masyarakat yang kerja, yang membersihkan bersama pacaman, atau pendagangan juga, yang ikut terlibat. Jadi, mereka sudah masuk ke dalam pasar. Jadi, itu mungkin salah satu contoh, bahwa, pasar ini masih dibutuhkan. Masih perlu ada penambahan, penambahan, penambahan. Nah, Pak, saya mungkin kembali, ingin mereview kembali, terkait dengan, keberadaan pasar bonggoyang, pasar panjang. Kalau kita merujuk pada, RT RW, lokasi itu kan, sesungguhnya bukan, untuk lokasi, pasar. Bisnis, pasar begitu Pak. Sementara kan, pedagang masih bertahan. Nah, dulu kan sempat dilakukan penertiban, tetapi itu pada akhirnya, tidak ada kesepakatan, bahkan, pedagang di sana, sudah semakin hari, semakin bertambah. Apakah akan, dibiarkan begitu saja, dan, tetap memposisikan, ya sudah lah. Di situ, biar saja menjadi, lokasi, aktivitas ekonomi begitu. Ya, bagaimana Pak? Iya. Jadi, pasar panjang ini, kendalanya tersendiri juga. Masalahnya lain juga. Lain juga. Jadi, beberapa waktu yang lalu, sepertinya, pemerintah kota, tidak akan membiarkan ini. karena, Pak Peji Wari Kota, sudah berkunjung, ke pasar baru, tempat induknya, pasar panjang itu, dan, di sana, beliau telah melihat, apa yang menjadi persalahan. mulai dari situasi pasarnya, desain pasarnya, fasilitas penunjang pasarnya. Jadi, kalau saya tidak salah, pada saat itu, dihadiri oleh DPR juga, bersepakat untuk, memperbaiki fasilitas di pasar baru itu dulu. Setelah, perbaikan itu, baru, akan didiskusikan dengan pelagang pasar panjang, bagaimana caranya, mereka bisa pindah kembali ke pasar baru. Dan, sekarang ini, oleh Dinas Perdagangan, lagi melakukan pelataan, berapa, kemampuan pasar baru itu, daya tampungnya, dan berapa jumlah pendagang yang ada di pasar panjang. Karena, apapun namanya, yang di pasar panjang itu, tidak resmi. Ilegal. Ilegal. Jadi, saat ini, tahapannya, masih membenahi, kondisi pasar baru dulu. Beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya ada, Pak P. Juali Kota, memanggil Kadis PU, PUPR, untuk mencoba, menilai, untuk perbaikan, pasar baru. Dan itu, kalau saya tidak salah, rancangannya sudah ada. Oke. Tapi kan di bagian depan itu, kelihatan kumuh juga, Pak. Termasuk itu. Itu juga agak istiril, Pak. Waktu, waktu Pak PJ berkunjung ke sana, saya sempat, ketemu dengan, salah satu tokoh masyarakat, di pasar itu. Saya sampaikan, bahwa ini termasuk ini, jadi persoalan ini. Janjinya beliau itu, bahwa, kalau yang depan ini, Pak, bukan masalah. Karena ketika, fasilitas dalam sudah bagus, penagang pasar di, pasar panjang, sudah, sudah mau pindah, mereka akan otomatis masuk ke dalam. Dan itu akan dilakukan. Oke. Nah, selama Satpol PP melakukan penegakan pergeda, itu kan pasti ada proses negosiasi, Pak. Oh, iya. Antara pedagang dengan Satpol PP. Apa yang menyulitkan proses negosiasi itu, sampai kemudian tidak ada titik temu? Sebenarnya kalau sulitnya tidak. Karena kami paham betul, apa yang diterahkan itu pendagang itu, hanya alasan untuk bisa berjualan. Iya. Jadi keinginan untuk berusaha sahaja yang tinggi, sampai dengan berbagai macam alasan. Tapi kan pemerintah sudah berfasilitasi sebenarnya, Pak. Iya. Oke. Dengan berbagai macam alasan, mereka berkeras untuk tetap pendagang. Jadi kendalanya itu tinggal bagaimana kita menyatukan pemikiran kita antara pemerintah dengan pedagang itu. Kalau alasan mereka ini, kalau misalnya sudah disiapkan tempat, mereka akan pindah. Jadi rata-rata pedagang seperti itu. Jadi pada saat, kalau bilang diskusi dengan pedagang itu, kami itu di Satpol, jadi kadang terkesan sudah biasa, apalagi yang namanya hinaan, cacimaki, itu kita keluar kekerjaan dari rumah itu dengan doa. Tiba di lapangan, begitu dasar manusia tidak punya perasaan, apa juga katanya ini Satpol, tidak kurang kerjaan, padahal kita punya pekerjaan gitu. Belum lagi hinaan yang lain. Macam-macam. Jadi itu, kadang saya punya personal di lapangan, tidak semua juga punya kesabaran kesabaran yang cukup. Jadi, kadang ribut, hanya karena persoalan itu. Terpansi juga kadang persoalan, tapi akhir-akhirnya, Alhamdulillah, itu kami minimalisir. Kalau ada pedagang yang bersih keras, saya sampaikan, jangan ada diskusi. Kita tidak pada tahap diskusi ketika penyertiban. Oke. Langsung eksekusi. Langsung eksekusi. Oke. Tapi kan langsung eksekusi itu bisa saja, menimbulkan konflik. Kita ingat berapa tahun yang lalu, Pak? Di Pasar Panjang. Pasar Panjang. Pasar Kota. Pasar Kota kan, sepertinya ada anggota saya yang meninggal. Iya, betul. Nah, itu kan kawan kontek, Pak. Iya. Jadi, kalau kita bilang di kantor itu, bagian dari pekerjaan, resiko jabatan, resiko penugasan. Jadi, kalau sudah bilang itu tanggung jawab, ya apapun kita jalankan. Berarti, kalau pengamatan yang dilakukan oleh Satpol PP, sampai hari ini, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah, instansi terkait, karena kandang disperindak, dan instansi kandis lainnya, adalah menambah jumlah pasar, untuk mengakupungan komodir, pedagang-pedagang, ilegal ini. Iya. Makanya saat ini, dinas perdagangan itu lagi, sementara pendataan terhadap pasar-pasar yang ada. Daya tampungnya, berapa pendagang yang ada di jalan, berapa daya tampung pasar yang disiapkan, ketika itu sudah kompas datanya, itu akan tinggal dibagi saja, dari sini masuk ke pasar ini, dari sini masuk ke pasar ini. Tinggal kita tunggu pendatangnya dari perdagangan, kalau sudah selesai, kita akan turun lagi soft, pelang-pelang, biar masuknya bagus. Kalau sudah itu juga tidak bisa, terpaksa. Terpaksa. Dengan segala hormat, minta maaf. Iya, iya, iya. Kendalannya banyak, terkait tugas saat pulin. Kadang juga teman-teman, tidak, orang luar, memahami kami ini sebagai tukang bongkar. Tidak punya nurani. Tidak punya hati. Hati, iya. Karena mereka tidak, belum paham bahwa ini tugas. Iya, iya. Kan disampaikan ke anggota, ya sabar saja. Ini bagian dari tugas. Kalaupun itu dapat hinan, dapat dua-dua yang tidak bagus. Jangan dihasilkan. Jangan dihasilkan. Oke, nah selanjutnya Pak, kalau berapa waktu lalu kan pernah ada program dari Satwa PP melakukan patroli sampai dibagi Sif Stifan Bahari, Pak. Itu masih dilakukan? Masih, masih jalan. Masih dilakukan. Jadi, sebenarnya tidak boleh kami meluluh, tapi karena itu sudah keadaannya seperti ini, personality yang masih kurang. Personality. Idealnya apa? Kalau idealnya itu dengan jumlah duduk, minimal 600 personality. 600 personality. Sekarang yang Pak, 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 Pak punya? Sekarang ini kami di kantor 405 plus di sekretariat itu kurang lebih 50-an. Yang di lapangan itu 360 sekian. Itu dibagi dua karena mereka masih selanjutnya satu hari. Kemudian ada petugas piket 125 personality. Jadi, yang ready itu untuk ke personal tiap hari kurang lebih 50-an. Daya jangkau wilayah belum cukup. Hari ini kami tertipkan daerah kota Andernungu baru ketumbuh. Kami ke Puatu kota tumbuh. Jadi, memang ada treatment khusus untuk itu. Karena kami mau simpan petugas untuk berjaga, itu juga kami tidak jaminkan mereka punya kenyamanan, keselamatan di lokasi berjaga kalau cuma satu-dua orang. Iya, betul. Jadi, sementara ini mobile setiap hari, pagi, siang, bahkan malam. Berarti menelahkan, Pak, ya? Pekerjaan Satop. Asik-asik. Dikmati prosesnya. Kira-kira program berikutnya atau target selanjutnya yang akan dilakukan oleh Satop. PP mendukung program kendari bergerak pemerintah kota, apalagi telah dibentuk Satgas, apa nih, Pak? Jadi, sasaran kami yang paling dekat ini untuk wilayah kota kendari ada dua titik. Yang pertama itu pendagang sepanjang bypass jalan diadul hadi termasuk Kendari Beach dan MTQ. MTQ, oke. MTQ di seputaran mana, Pak? MTQ itu di kawasan kuliner. Kulinernya kalau malam. Jadi, karena di situ itu sebenarnya ilegal atau legal, Pak? Ilegal. Ilegal. Yang di sekitar di dalam XMTQ. Tapi, kenapa sampai dibiarkan kemudian menjadi pusat kuliner kalau itu ilegal? Maka, hari ini Pak PJ Wali Kota ini sementara berproses di provinsi untuk meminta pengelolaan, hak pengelolaan. Diserahkan kepada pemerintah kota. Oke. Untuk mengelola itu. Dan itu Pak Wali sudah bertemu dengan Pak Sekda, tinggal surat-menyeratnya mungkin yang dipatinkan. Kalau itu sudah, itu akan dikelola oleh pemerintah kota, hanya akan masuk. Oke. Menertibkan? Menata. Menata, oke. Berarti mereka tetap berjualan di situ, tetapi akan dilakukan penentaran? konsep dari binas pariwisata, terkait gitu. Rencana kawasan itu akan menjadi center point bagi kota untuk kuliner. Oke. Kecuali yang pedagang non-kuliner, itu minta maaf. Ya, kan sudah ada, sudah bercampur Pak ya. Tidak hanya kuliner, ada pedagang pakaian, penak-penik lain. Kan masalah di situ itu kalau malam, kalau siang kelihatan kumuh, kalau malam macet. Ya, betul. Jadi, itu akan ditata kembali. Kami tinggal menunggu serat dari pemerintah provinsi untuk hak pengelolaan. Kalau di kota, itu akan diserahkan oleh teknisnya diindinya separiwisata. Nanti kami Satpol yang akan membekat proses pengelian pedagang dari luar. Kemungkinan akan ditempatkan di dalam dengan support-support tertentu, dengan nilai estetika yang ada, sehingga ada apa nilai kepariwisataan di dalam. Supaya lebih kelihatan menarik, kelihatan cantik, wajah kota ini kan supaya lebih orang terkesan betahnya. Kan masyarakatnya sudah lama. Budayanya sudah bagus. Tinggal penataannya di dalam. Oke, nah yang pertanyaan saya selanjutnya adalah Pak, ini di sekitar wilayah menuju ke tempat pelelangan ikan, Pak. Nah disitu juga sampai penjual itu menjual di sekitar protowar, bahkan akses kendaraan untuk masuk ke situ hampir sudah tidak ada lagi, Pak. Nah bagaimana? Apabila itu hari Sabtu, hari Sabtu dan Minus. Ini sangat luar biasa sekali Pak macetnya. Sama model pedagangnya, itu pedagang disitu pedagang sayur mayur. Jadi itu pedagang pindahan dari pasar kota. yang tidak tertampung di pasar kota masuk ke pasar pelelangan ikan. Sebenarnya atau tidak boleh pedagang selain pelelangan ikan disitu. Namanya kan tempat pelelangan ikan. Jadi harusnya ikan semua. Tetapi mulai dari halaman parkir, di median jalan itu sudah ada pedagang. Dan ini sebenarnya rutin kami patroli. Kami sudah pernah cita barang-barang, mengamankan barang-barangnya, sudah pernah. bahkan beberapa kali. Tetapi emang kan pedagang yang di jalan itu, sarana pedagangnya itu yang biasa saja. Mulai dari kalau orang sini bilang katong-katong itu, bahan-bahan plastik. Nah kalau itu kita muat bawa di kantor, besoknya itu sudah ada lagi yang baru mereka buat. Pagi, anggota itu datang satu jam bersih. Kembali, muncul lagi. Jadi memang tempatnya yang mereka yang perlu dibukti. Tapi kalau misalkan nih Pak, biasakan pedagang pasti mencari tempat yang ramai. Nah kalau seperti yang direkomendasikan oleh satu PP, solusinya adalah bagaimana menambah jumlah pasar di berapa titik tertentu, apakah itu nantinya bisa meminimalisir munculnya pedagang-pedagang ilegal? Itu saya di awal, ini perkembangan bangkota. Jadi akan tumbuh terus. Pusat-pusat ekonomi itu akan tumbuh, termasuk PKN-nya. Tetapi begini, kalau misalnya itu kita sudah fasilitasi semuanya, itu akan dengan cepat kami melakukan penertiban. Karena kalau ini sudah bersih, kita sudah nolkan, selanjutnya kan tinggal diamankan saja semua barang-barangnya. Dan persoalan ini akan terus menurut Anda memang. bekerja terus. Bekerja terus, tapi persoalannya ditambah juga. Mungkin termasuk itu. Kalau di sekitar Kendari Bici itu bagaimana sebenarnya prosesnya? Di sana kan jadi pusat kuliner, tapi sepertinya di sisi kanan atau sisi kiri, di situ kan juga ada lokasi permainan anak, bahkan sudah sempat pernah ada yang terjadi insiden. itu sebenarnya peran Satpo TV di situ dalam hal pengamanan bagaimana Pak? Sekali lagi saya sampaikan bahwa kemarin itu memang di awal-awal COVID itu jadi persoalan utama. Jadi saat ini kan cuman diizinkan berdagang hanya pada malam hari. Pagi harinya itu tidak. Tetapi kedepannya itu akan tidak secara keseluruhan baik pagi sampai malam. tetapi pemerintah kota ini lagi menyiapkan alternatif tempatnya. Karena perdagang itu yang tapi khusus yang makan minum untuk kuliner di luar kuliner itu tidak ada tempat selain pasar. Jadi mereka harus ke pasar selain yang kuliner. Kalau yang kuliner akan dipasilitasi tempat-tempat baru. Tetapi sistem perdagangnya sambil menunggu itu sistem perdagangnya tetap pagi bersih malam boleh. Itu salah satu poin bagi kami di Sampo PP termasuk di Satgas itu untuk mengembalikan kendarit seperti yang dulu. Iya. Berarti diletakkan lain sambil menunggu pendataan yang dilakukan oleh Disperinda sambil menunggu kebijakan lain dilakukan oleh pengambil kebijakan seperti wali kota Sampo PP akan terus bergerak untuk melakukan edukasi melakukan penerjiban tetap jalan. Tapi kalau misalkan kalau ditijau dari peraturan jika terjadi pelenggaran yang dilakukan oleh pedagang apakah memang sanksinya hanya barangnya yang di amankan apakah tidak ada sanksi pidana atau terkait penyelenggaran perda ini ada beberapa perda yang dalamnya memuat sanksi pidana sanksi pidana ini yang melakukan itu bukan Sarpol tetapi ada bagian di Sarpol namanya PPNS penyidik ya penyidik pegang negresipil penyidik pegang negresipil itu kan macam-macam ada PPNS perda ada PPNS perundang-undangan undang-undangan ini terbagi lagi ada yang PPNS tata ruang ada PPNS meteorologi banyak jadi yang ada di Sarpol itu PPNS perda jadi ada ada nomenklatur di dalam perda itu tentang sanksi di dalamnya ada sanksi pidana nah yang pelaksanaan ini adalah PPNS masalahnya di kota kendari ini PPNS itu belum ada sekretariatnya sekretariatnya ini bukan saja tempat jadi ada lembaga itu mesti dengan keputusan wali kota dan di dalamnya paling tidak ada PPNS pemerintah kota saat ini PPNS baru satu dan itu tidak memiliki kriteria untuk membentuk sekretariat PPNS jadi saat ini kami lagi menyokolahkan satu orang lagi jadi mungkin di bulan 12 dia tamat selesai pendidikan 2 bulan lebih jadi kalau beliau keluar jadi totalnya ada 2 orang di PPNS rencananya tahun depan itu akan dikirim 2023 dikirim 4 lagi jadi minimal 4 jadi kita sudah bisa bikin sekretariat untuk melaksanakan tugas-tugas PPNS tadi nah kalau sudah ada PPNS ini kami di lapangan akan lebih ringan karena lebih banyak penerapan sanksi pidana sangsi pidana ada pidana yang bisa di alihkan ke sangsi denda yang kalau di PPNS itu 6 bulan maksimal 6 bulan pejara kurungan kurungan oke sama sangsi denda 50 juta 50 juta itu melalui sidang terpiring rencananya kalau dengan menyokolahkan tadi yang tahun depan berarti 2024 sudah bisa sudah bisa kalau tahun depan itu bisa masuk ke lombang pertama di bulan 3 berarti dia selesai di bulan 6 bulan 6 bulan 7 keluar sertifikat keluar kartu penyidiknya 3 bulan ketiga itu sudah bisa bekerja karena tahun depan Januari itu mereka sudah persiapan sekretariat sudah ada rencana penyiriman personil mereka balik sudah siap sekretariatnya tinggal dioperasional baik kita masih ada tersisa waktu 5 menit saya ingin minta closing statement Pak Samsu Alam khususnya kepada pedagang yang ada di kota kendari bawah apa yang Bapak sampaikan terkait teman-teman pedagang kaki lima khususnya yang berdagang di luar area yang diizinkan kemarin itu kami sudah ketemu di kantor lorah kerumbang jadi penyampaian awal saya saya sampaikan saya minta maaf memang karena kedepan kami akan melakukan penelitiban dengan skala yang lebih besar dalam langkah pendidikan perda dalam satuan tugas penataan kota jadi harapannya perda di kota kendari ini sudah ada dan sudah dilakukan sesuai beberapa kali kami berharap masyarakat teman-teman pedagang itu bisa memahami dan mau mengikuti ketentuan yang ada karena peraturan ini bukan berlaku untuk satu golongan bukan berlaku untuk satu orang tetapi berlaku untuk secara keseluruhan artinya ketika perda itu dilanggar khususnya perda 10 2014 itu tentang ketertiban mungkin sebagian masyarakat tidak merasa dampaknya tapi sebagian lagi merasa dampaknya contoh itu di pasaran menung mungkin masyarakat puat itu tidak tidak begitu terdampak tetapi masyarakat sekitar pasar itu yang melalui jalan terdampak jadi kami berharap teman-teman pedagang mulai berpikir untuk mencari alternatif lokasi untuk pedagang yang resmi karena kalau tidak resmi kita akan main kucing-kucingan terus artinya kalau pedagang mau aman berjualan di tempat yang legal baik terima kasih Pak Asam soalem karena Satpul PP Kota Kendari sudah berbagi informasi dan memberikan pencerahan kepada pedagang yang ada di Kota Kendari agar tidak menganggar perda berjualan di tempat yang legal kalau tidak Anda akan menjadi sasarat Satpul PP kalau dia ilegal dia tidak bisa jaminikan usahanya sebenarnya tapi kalau dia legal itu bisa jaminikan usahanya untuk nama modal baik terima kasih dan pemirsa tumpah sudah podcast kita pada edisi hari ini bersama dengan Kasapul PP Kota Kendari terima kasih Anda masih setia menyaksikan podcast Inilah Kendari dan mewakili kerabat kerja yang bertugas baik itu kru dari Sultra TV maupun juga kru dari podcast Inilah Kendari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa